Modernisasi Polantas merupakan upaya transformasi birokrasi dalam menghadapi fenomena revolusi industri 4.0 dan serta penyesuaian diri terhadap tuntutan arus modernisasi. Sistem dan bisnis, proses yang saling terintegrasi akan menghasilkan outcome dan dampak yang maksimal sebagai bentuk komitmen Polantas dalam upaya menurunkan angka kecelakaan dan menekan tingkat fatalitasnya, menciptakan pelayanan prima untuk masyarakat dan mendukung upaya pemerintah dalam program Smart City. Integrasi data dan informasi secara sistematis, terstruktur dan memiliki standarisasi menghasilkan big data untuk keperluan perencanaan, evaluasi dan monitoring kinerja sehingga profesionalisme dan produktivitas semakin meningkat. Proses digitalisasi dan otomasi dilakukan di semua proses pekerjaan core lantas, dengan menggunakan aplikasi dan sistem. Selain itu, device atau perangkat yang dipasang dilakukan revitalisasi menjadi IoT. Semua komponen ini menjadi bagian dari big data untuk kebutuhan perencanaan, analisa dan evaluasi core lantas untuk mendukung transformasi birokrasi dalam rangka mempersiapkan revolusi industri 4.0. Proses integrasi big data dengan One Gateway Service ini menghasilkan output berupa infografik, statistik, dan reporting visual dengan mudah dan cepat sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan, diantaranya pengukuran kinerja keselamatan jalan, pengukuran kinerja road safety management untuk mengukur tingkat keberhasilan program-program kerja yang dilaksanakan, monitoring dan evaluasi kondisi jalan dan titik kemacetan, transparansi informasi ke unit terkait dan juga masyarakat dengan memberikan kemudahan akses informasi sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat dan pemerintah akan layanan polantas. Kemudahan akses informasi kondisi jalan akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi waktu masyarakat sehingga menjadi kontribusi nyata polantas mendukung revolusi industri 4.0 dan transformasi birokrasi. Lalu, langkah apa saja yang perlu dilakukan? Penerapan IT perlu kriteria yang jelas, target yang ingin dicapai. Pertama, menyusun sebuah roadmap, blueprint sebagai acuan pelaksanaan program yang akan dijalankan dan dasar untuk pengukuran keberhasilan program kerja. Kedua, melakukan assessment untuk menganalisa kondisi yang terjadi saat ini serta melakukan gap analysis antara kondisi existing dengan kondisi yang diinginkan yang tertuang dalam roadmap sehingga bisa dibuat time frame pelaksanaan program sehingga semua pihak bisa memonitor prosentase pelaksanaan pencapaian program. Ketiga, melakukan validasi. Ini merupakan langkah untuk pengabsahan data dan pengkategorian data. Hal ini sangat diperlukan agar mendapatkan sumber data yang valid untuk memperoleh analisa yang teruji dan komprehensif. Keempat, membuat aplikasi penopang yang mengotomatisasi sistem pendataan di semua bisnis proses polantas. Aplikasi tersebut dibuat guna memperoleh data yang bisa digunakan untuk menganalisis dampak lalu lintas dan kondisi prasarana jalan yang didapatkan secara real-time. Beberapa aplikasi penopang yang diperlukan tadi bersifat lintas satuan kerja. Karena itu, diperlukan adanya keputusan bersama untuk mendasari lahirnya sebuah sistem yang mampu menerobos sekat birokrasi demi mencapai tujuan yang diinginkan. Konsistensi dan komitmen untuk melakukan integrasi proses bisnis, sistem, dan data menjadikan modernisasi polantas bukan suatu hal yang mustahil lagi untuk dilakukan. Modernisasi polantas pasti bisa terwujud dan dimulai dari sekarang. Terima kasih telah menonton!